Kami dari kelompok yang berasal dari pektori akan menjelaskan cara membersihkan Najis Muhaladho. Pertama kita isi ember dengan pasir ini atau dengan alat yang lain tetapi diisi air. Kemudian diisi air, gila tangannya dah. Setelah itu, dibersihkan bagian yang terkena Najis dengan pasir sebanyak satu kali. Dan yang lainnya menggunakan air yang bersih. Misalnya bagian sini yang terkena Najis dengan anjing, kita bersihkan menggunakan pasir satu kali. Pasirnya serah, Fih. Lihat, Tunggu. Bersihkan menggunakan air bersih enam kali. Satu, satu, dua, 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 empat, lima, enam. Najis yang ada di tangan kita akan kembali bersih. Selanjutnya, cara membersihkan Najis Mutawasitoh. Yaitu Najis Sedang. Ada menjadi Najis Mutawasitoh dibagi menjadi dua yaitu Najis Aamiya. Yaitu Najis yang masih ada di tangan kita atau kalau yang suka menghilangkannya. Seperti ini dimakan, ada pun cara menyucikannya itu menghilangkan zat, rasa, dan warna, serta buahnya. Yang kedua yaitu Najis Mutawasitoh. Yaitu Najis yang diakini adanya tetapi tidak nyata zat bau rasa. Yang sudah kering sehingga sifatnya telah hilang. Sedangkan cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena Najis. Ini yang terkena kecingnya sudah kering. Yang terakhir adalah Najis Mutawasitoh. Bapak, ya ini Najis Nengar. Ini penyebabnya Najis Mutawasitoh adalah air kecingnya dari laki-laki yang hanya meminum atau memakan asih dari ibunya. Dan membersihkannya dengan memersihkan, hanya memersihkan air kepada benda yang terkena Najis saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.